Namun, tanpa kombinasi yang tepat dari ketiganya, parfum yang kamu pakai saat ini tidak akan... agar kita tidak salah dalam memilih parfum untuk menemani aktivitas keseharian kita. Karena matanya ini penting, saya sarankan agar kamu simak terus video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, di sini aja. Sesuai judul di atas, dan dijanji saya pada video sebelumnya, yang kita bahas pada video ini adalah mengenal istilah-istilah parfum. Khususnya tentang signature scent atau nose pada parfum. Untuk memudahkan kalian memahami materi ini, sudah saya siapkan fitur timestamp di deskripsi video di bawah ini. Yang baru memahami di channel ini, saya akan ngajak kalian untuk membudai PRJBJS, yaitu bayar pakai jempol dan subscribe. Yang sudah bayar, semoga rejiknya lancar dan berkah. Dan untuk subscriber setiap bahusin.id, saya doakan semoga rejiknya lancar dan berkah juga. Amin. Mungkin sebagian dari kalian tidak sadar, kalau parfum itu dirancang dari berbagai lapisan aroma, yang akan muncul bergantian seiring berjalannya waktu. Istilah lapisan aroma ini biasanya juga dikenal dengan istilah signature scent, yang terdiri dari tiga lapisan aroma, yaitu top notes, middle notes, dan base notes. Dari ketiga lapisan note tersebut, masing-masing memiliki aroma yang berbeda-beda. Hal itu, berkuncuran untuk menciptakan keunikan aroma, yang dapat menjadikan si pemakai parfum, atau pencium parfum, seolah-olah melayang, membayangkan sesuatu momen yang unik. Mungkin kamu pernah mengalaminya, ketika kamu mencium aroma tertentu, dan memori ingatanmu secara otomatis mengingat momen unik di masa lalu. Benar enggak? Coba komen di bawah ya. Nanti deh, kapan-kapan akan saya buatin video terkait fakta-fakta unik tentang parfum. Mau enggak? Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Bukan akan saya buatin, buat isi konten. Karena kata para penjaga, dalam dunia peryoutuban, konten adalah raja. Balik lagi di pembahasan terkait signature scent, kita akan bedah satu persatu dari setiap lapisan-lapisannya. Yang pertama, kita mulai dari top notes. Top notes adalah aroma yang muncul pada 15 menit awal, ketika kamu menyemprotkan parfum. Jika diibaratkan pada sebuah lagu, itu ada intro musik, kalau di parfum, ada top notes. Top notes juga mewakili kesan atau impresi pertama pada sebuah parfum. Umumnya, top notes ini hanya mampu bertahan sampai 15 menit. Seperti pertama, sebelum dia beralih ke middle notes. Aroma top notes biasanya terdiri dari kelompok sitrusi, seperti lemon, bergamot, orange, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok fruity, seperti berry, grapefruit, peel, dan lain-lain. Dan ada juga dari kelompok herbs, seperti clary shake, lavender, lemon grass, dan lain-lain. Pokoknya kalau aroma herbs ini, seperti aroma-aroma akar-akaran. Top notes tidak hanya sukses dalam memikirkan pecinta parfum untuk pertama kalinya, namun juga bertindak sebagai transisi yang begitu smooth, menuju kepada atrasi utama yang ditawarkan oleh sebuah parfum. Yang kedua adalah middle notes. Middle notes ini adalah aroma susulan, atau kedua yang muncul setelah aroma top notes. Aroma middle notes akan muncul 15-20 menit setelah penyemprotan. Nots ini merupakan note dari inti sebuah parfum. Kalau top notes tadi adalah intro dari lagu, maka middle notes ini adalah referen dari lagu tersebut, atau hidangan utama kalau kita mengibaratannya dari sebuah hidangan makanan. Aroma middle notes biasanya mampu bertahan lebih lama dibandingkan top notes, serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap best notes yang akan segera menyusul. Jenis aroma yang digunakan biasanya adalah kombinasi dari aroma floral atau aromatik, seperti lavender, sinamon, atau kulit kayu manis. Ada juga aroma rempah dan juga lain-lain. Ibarat sebuah film, best note ini adalah climax atau momen di mana alur ceritanya sudah untuk dilupakan. Seperti channel gongsend.id ini, ketika kalian dengar tentang channel ini, otomatis yang ada di ingatan kalian pasti membahas tentang parfum. Benar nggak? Komen di bawah ya. Lanjut ke pembahasan, aroma best note pada umumnya memiliki karakter yang lebih berat dan menjadi aroma khas dari sebuah parfum. Best note berbau dengan top notes, middle notes, untuk menciptakan suatu keuntuhan aroma yang akan menjadi identitas parfum tersebut. Parfum tersebut. Parfum tersebut. Parfum tersebut. Tujuan utama dari best note adalah untuk memberikan kesan yang tahan lama. Campuran di dalamnya akan menempel pada kulit atau pakaian selama berjam-jam. Setelah top notes dan middle notes mulai menguang. Aroma yang dijumpai pada bagian ini, umumnya adalah aroma yang terdiri dari caderwood, peculi, sandalwood, vanila, amber, kuatmos, dan juga mus. Dan juga yang lain-lain. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Nah, dari penjelasan tentang lapisan-lapisan aroma tadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah mereka semua berbeda dan mewakili tujuan masing-masing. Namun, tanpa kombinasi yang tepat dari ketiganya, parfum yang kamu pakai saat ini tidak akan memiliki daya pikat seperti sebelum disatukan. Saat mereka hadir bersamaan, terciptalah keindahan aroma yang dapat membuat kamu melayang kekampuan angan yang tegur dan terang. Jadi, mulai sekarang, kamu bisa memilih parfum sesuai dengan keinginanmu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.